Pendekar-pendekar negeri Tai Lijili tempat puluh tujuh Ketika Go Anci hilang silaunya, tahu-tahu di dalam kamar sudah bertambah seorang Itulah dia Polo Sing yang baru saja menerobos keluar dari lubang bawah tanah Tangan padri asing itu kelihatan memegang tiga jilid kitab Sudah tentu ia pun terkejut demi nampak di tepi lubang itu sudah siap kelima padri tua Maka terdengarlah kelima padri tua itu sering tak menyebut Oni Tohut lalu tangan kanan mereka perlahan menolak ke depan hingga lengan baju mereka Perlahan menolak ke depan hingga lengan baju mereka tampak melambung seketika bagaikan lima helai layar Sekonyong-konyong Polo Sing berjumpalitan sekali terus menjungkir Ia berdiri dengan kepala di bawah dan kaki di atas Kedua kaki tiada hentinya berputar-putar di atas, makin putar makin cepat Ciaat mendadak kelima padri siaulim si membentak berbareng, serentak mereka pun menghantam Belang, terdengar suara keras, seketika hawa udara menjadi tegang dan menyesakan nafas Saking tak tahan goanti terguncang pingsan seketika Selang sebentar, ketika ia siuman kembali, sayuk-sayuk ia dengar suara orang menyebut Buddha Ia coba tenangkan diri, lalu mengintip melalui selah-selah dinding Kini dilihatnya Polo Sing sudah duduk bersilah dengan sikap yang prihatin Kelima padri tua siaulim si duduk mengelilinginya sambil liam keng bersama Kitab yang disuakan mereka itu sangat aneh, sama sekali Go Anci tidak paham Agaknya kedua pihak itu kini sudah damai dengan baik Sesudah agak lama ke enam padri itu liam keng, kemudian kelima padri siaulim si berbangkit Mereka memberi salam dengan rangkap kedua tangan Lalu salah satu padri tua yang kurus kecil berkata Polo Sing Su Heng, sejak kini bolehlah engkau masuk keluar cong keng lo dengan bebas Segala kitab yang inginkau bawa boleh diambil dan dibaca Engkau tidak perlu main sembunyi-sembunyi dan mencuri pula Polo Sing kelihatan mengangkat kepala dan termangu-mangu sejenak dengan penuh rasa sanksi Kemudian bertanya, dan sampai kapan batas waktunya? Tak terbatas, sampai Su Heng ofat kelak, sahut padri tua kurus kecil itu Apakah kalian hendak memaksa aku membakar diri? Tanya Polo Sing Omi Tawut Mengapa Su Heng berkata demikian sahut padri tua itu? Su Heng datang dari negeri Tiantok Sudah, tentu kami sambut dengan segala hormat Masakah kami berani berlaku kasar padamu sebagai murid Buddha? Lebih baik kita bicara secara belak-belakan, kata Polo Sing Kitab yang tersempan dalam darah kalian ini tidak sedikit diperoleh dari negeri kami Selama beratus tahun ini keadaan negeri kami banyak terjadi huru-hara sehingga kitab-kitab aslinya banyak tercecer dan tak keruan Sebab itulah terpaksa kami harus mencari malah ke negeri kalian sini Kaum Buddha kita mengutamakan berbuat kebaikan, mengapa kalian berjiwa sesempit ini Omi Tawut? Mana kami berani berbuat seperti yang dimaksudkan Su Heng, sahut padri siaulim si itu Bila yang dicari Su Heng adalah kitab suci Buddha penolong manusia, sudah tentu kami tidak berani merahasiakannya untuk diri sendiri Akan tetapi yang diambil dan dibaca Su Heng itu justru adalah kitab pusaka ilmu silat biara kami Meski sumber ilmu silat itu berasael dari negerimu Namun selama seratus tahun ini telah banyak diolah dan dirombak serta ditambah oleh padri saleh biara kami Menurut aturan dan sopan santun, mestinya tidak dapat Su Heng ambil dan membacanya tanpa permisi Tadi kau katakan selanjutnya aku bebas masuk keluar congkeng lo dan boleh membawa kitab di sana sesuka hati Apakah kau sengaja menyindir aku tanya Polo Sing? Tidak, memang itulah maksud kami sesungguhnya, sahut si padri kurus kecil itu dengan membungkuk tubuh Kalian tidak perlu bicara secara pelintat-pelintut Apa yang kalian inginkan atas diriku, boleh katakan terus terang saja, kata Polo Sing Kami sangat kagum terhadap ilmu keagamaan Su Heng yang tinggi Maksud kami ialah supaya Su Heng dapat menetap di negeri kami ini untuk memberi khutbah secara luas dan Menolong sesamanya menuju ke jalan yang mulia, sahut si padri tua Seketika wajah Polo Sing berubah pucat bagai mayat Katanya, jadi mak, maksudmu akan menahanku di sini Selamanya aku dilarang pulang ke negeri asalku biara kami merasa utang budi kepada negeri kalian Masakah kami berani berlaku kasar seperti ini sahut si padri tua Kami memang minta Su Heng tinggal di sini dengan sesungguh hati Harap Su Heng Sudi menerima permohonan kami ini Habis berkata, kembali ia membungkuk tubuh dan memberi salam Lalu berjalan keluar Keempat Ho Sio lain ikut memberi hormat dan berturut-turut keluar juga Polo Sing tampak lesu Rupanya ia insyaf apa yang dimaksud Ho Sio Ho Sio Sio Lim Si itu tak dapat ditarik kembali lagi Yaitu menahan dia selama hidup di sini dan boleh bebas membaca kita di Congkeng Lo Tapi dilarang pulang ke negeri asalnya Jika begitu, apa gunanya biarpun seantara kitab di Congkeng Lo itu dapat dibaca dan diapalkan di luar kepala? Munafik, munafik demikian Polo Sing bergumam sendiri Sudah terang aku ditahan di sini Tapi katanya aku dimohon dengan sangat agar tinggal di sini dan supaya Sudi menerima permintaan mereka Andaikan aku menolak Apakah boleh begitulah makin dipikir makin masgul hingga akhirnya ia memukuli batok kepala sendiri Padahal sebabnya Polo Sing pura-pura jatuh sakit di Sio Lim Si adalah agar para Ho Sio Sio Lim Si itu tidak menaruh curiga padanya Dengan demikian ia dapat menyelundup ke Congkeng Lo untuk mencuri kitab Pembawaan Polo Sing mempunyai daya ingat yang luar biasa Makanya ia diperintahkan oleh burunya agar datang ke Sio Lim Si untuk membaca kitab dan mengingat semuanya Dalam watak, sekembalinya di negeri Tiantiok nanti ia dapat mengapalkan kembali Jadi kedatangannya bukanlah untuk mencuri kitab, melainkan mencuri baja saja Dan selama ini setiap hari ia rebah di kamarnya dengan menghadap dinding, selama itu ia sudah mengapalkan lebih 30 jelit kitab Siapa duga akhirnya perbuatannya itu diketahui oleh para Ho Sio Sio Lim Si Tapi Ho Sio Sio Lim Si itu juga tidak membuat susah padanya Setelah tahu maksud tujuan Polo Sing, mereka hanya melarang dia pulang ke Tianto Dengan sendirinya Polo Sing sangat kesal karena rindu kepada tanah airnya Pula hal mana berarti gagal memenuhi kewajiban yang diinginkan oleh burunya itu Maka semalam suntuk itu ia berkeluh kesah saja tanpa tidur hingga Go Anci juga ikut terganggu tidurnya Beberapa hari kemudian, sekali ini Polo Sing benar-benar jatuh sakit Sering ia termenung-menung sendiri dengan mat mendelik ke arah barat Go Anci menjadi takut melihat sikap Ho Sio itu Suatu hari ketika Go Anci membawakan nasi pula Sekali comet segera Polo Sing meraup sekepal nasi Dan selagi hendak dijejalkan ke dalam mulut Sekonyong-konyong air mukanya terkilas setitik rasa girang Tiba-tiba ia berseru tertahan Hah, dapat, dapat segera ia habiskan daharannya dengan tergesa-gesa Lalu ia pegang tangan Go Anci dan tanya kepadanya Aku akan mengajarkan suatu bagian perkataan dan harus kau apalkan di luar kepala Sekali-kali tidak boleh diketahui oleh Ho Sio di kelenteng ini Apakah kau mau melakukannya Go Anci tidak paham apa maksud Polo Sing itu Dengan bingung ia tanya Perkataan apakah itu kamu harus berjanji dulu takkan bilang pada orang lain Dan segera akan ku jelaskan padamu Ujar Polo Sing Sejak Go Anci menderita sengsara di negeri Liao Tempo dulu Lalu ia menjadi seorang penurut apa yang dikatakan orang lain Pasti diturutnya dengan baik tanpa membangkang sedikitpun Maka atas permintaan Polo Sing sekarang ia pun tidak banyak rowel Segera ia mengangguk dan menjawab Baiklah, jika demikian kehendak suhu Pasti takkan ku katakan kepada orang lain Polo Sing berpikir sejenak Lalu katanya dan ada lagi sesuatu Setiap hari pasti banyak akan ku hajarmu hingga babak belur Itu namanya KHO bak KHE Tipu menyiksa diri Untuk mengelabui orang luar Untuk ini kamu tidak boleh berkeluh kesah kepada siapapun juga Go Anci menjadi ragu Sahutnya kemudian Aku tidak berbuat kesalahan apa-apa Kenapa suhu mesti menghajar diriku Polo Sing menjadi besar Tiba-tiba sorot matanya menjadi bengis Katanya, kamu tidak mau Boleh juga mendadak ia mengebrak tanah Biluk Seketika Jubin hijau kamar itu pecah berantakan Hingga berwujud sebuah cap tangan yang mendekuk Katanya, nah julurkan kepalamu kesini Biarku hantam tiga kali kepalamu itu Hi, hi Jangan, jangan cepat Go Anci minta ampun Kalau kau mau hantam Silahkan hantam benda lain saja Kepalaku mana tahan digaplok Tiga kali olahmu Polo Sing tertawa Katanya, makanya jangan mendangkang Nah, ingat dengan baik si lo hasak Wasno derang poj lain Hindi, ta'alitu walul san lulu wasaru Manifisamo Bektulah ia mengoceh panjang lebar Entah apa maksudnya Dan akhirnya ia berkata pula Nah, cukup sekian dulu Coba sekarang kau apalkan Sudah tentu Go Anci melongo bingung Bahasa asing yang panjang lebar tak diketahui Artinya itu jangankan disuruh mengapalkan seluruhnya atau sebagian Bahkan satu kalimat pun ia tak becus Maka ketika Polo Sing mendesaknya lagi Paling-paling ia hanya dapat mengucapkan Si, si, si Dan tak tak dapat meneruskan lagi Polo Sing menjadi besar Kontan saja ia persen Go Anci dengan sekali jotos Hingga pemuda itu terpental dan menumbuk ginding Hampir Go Anci jatuh kelengar karena hantaman itu Si, si Ocat, sudah kuajarkan sekian lama Masakah sedikit pun kamu tidak ingat demikian Polo Sing mendamprat Aku, aku tidak paham apa yang diucapkan Su Hau Maka tidak dapat menirukan Sahut Go Anci sambil memegangi dagunya yang ditoyor itu dan berbangkit Beralasan juga pikir Polo Sing Maka katanya pula Baiklah Memang benar juga Tidak paham artinya Sudah tentu susah mengingatnya Marilah kuajarkan padamu Lalu ia suruh Go Anci mengumpulkan suatu tumpuk tanah kering dan diratakan di lantai Lalu ia mulai menulis dengan jari hingga berupa tiga huruf aneh Kemudian ia berkata kepada Go Anci Nah, ikut melafalkan A, B, R Polo Sing bergirang Kembali ia mengajarkan tiga huruf lagi padanya dan dapat diikuti Go Anci dengan baik Apakah artinya Suhu tanya Go Anci tiba-tiba Hanya huruf biasa Tidak ada artinya Sahut Polo Sing Nah, coba ulangi lagi Lalu ia mengajarkan pula tiga huruf lain Tapi ketika kemudian ia suruh Go Anci melafalkan A, B, R Ternyata Go Anci sudah lupa Keruan Polo Sing jadi gemas Mendadak ia pegang Go Anci dengan terjungkir Lalu dikocok-kocok dengan sengit hingga isi perut Go Anci hampir-hampir rontok keluar Sungguh sialan ketemu orang goblok seperti kamu ini Dan perat Polo Sing dengan murka Orang tolol semacamu Kalau suruh kuapalkan 36 jilid kita pusaka Sampai kapan baru dapat kau apalkan habis itu Tiba-tiba ia pegang Go Anci dan dilemparkan keluar pintu Keruan Go Anci meringis kesakitan Ia pikir daripada bangun untuk dihajar lagi Lebih baik menggeletak di sini saja Maka sengaja ia tidak mau berbangkit Polo Sing menjadi kuatir pemuda itu terbanting mampus Segera ia mendekati Go Anci dan memayang nak ke dalam rumah Lalu ia bujuk dengan kata-kata manis agar pemuda itu belajar dengan baik-baik Kemudian ia mengajarkan tulisan lain pula Kuatir digebuk lagi Terpaksa Go Anci mengingat mati-matian huruf yang diajarkan Polo Sing itu Akan tetapi huruf yang diajarkan Polo Sing itu adalah tulisan Hindu kuno atau San Sekerta Hurufnya pelungkar-pelungkar seperti cacing Pendek kata tulisan yang tidak mirip tulisan Dan sudah tentu sukar untuk diingat Bila Go Anci tulisan bagian depan Tau-tau bagian belakang terlupa Kalau bagian belakang teringat dengan baik Kembali bagian depan lupa lagi Jadi yang satu ingat, yang lain lupa, yang lalu teringat kembali, yang tadi terlupa pula Tentu saja Polo Sing sangat mendongkol Jika dia sudah murka, segera Go Anci digebuk Dan makin digebuk Go Anci makin bebal Dalam takut dan bingungnya Huruf-huruf yang sudah diingat olehnya menjadi terlupa malah Jadi ingin cepat malah menjadi cupat Keruan Polo Sing makin uring-uringan Padahal bahasa San Sekerta termasuk salah satu bahasa yang paling sulit dipelajari di dunia ini Biarpun orang yang cerdik pandai juga susah memahaminya dalam waktu singkat Apalagi dasar pembawaan Go Anci memang bukan seorang cerdas Ditambah pula Polo Sing ingin lekas berhasil Maka keadaan bukannya seperti yang diharapkan Sebalinya tambah runyam Untung saja, sesudah hampir sebulan Jelek-jelek dapatlah Go Anci mengapalkan semua huruf pokok bahasa San Sekerta yang diajarkan itu Lalu mulai pula Polo Sing mengajarkan pemuda itu membaca kalimat demi kalimat Begitulah dengan susah payah terpaksa Go Anci mesti mengalami siksaan lahir batin lagi Setiap kali ia menderita dalam hal mengapalkan bahasa San Sekerta itu Dalam mimpi di tengah malam juga sering dia terjaga kaget Dulu ia kenyang disiksa di negeri liau Tapi itu cuma siksaan lahirnya saja Siksaan badan belaka Sedangkan pikirannya bebas lepas Apalagi kalau melihat si gadis pujaannya si Aci lagi tertawa menggiurkan Biarpun derita sengsara bagaimanapun juga tak terpikir olehnya Sekarang ia tersiksa rohani Otaknya penuh diisi dengan huruf cacing oleh Polo Sing yang susah dipahami itu Hal ini dirasakan jauh lebih sengsara daripada tersiksa badan ia Untuk mana beberapa kali ia bermaksud menceritakan kesusahannya itu kepada Ye Ankin Tapi setiap kali bila ia akan membuka mulut tentu Yankin mendamprat lebih dulu Si Aucat baru diajar sedikit saja lantas berkeluh kesah ya Apa yang ditugaskan oleh atasanmu Betapa sulitnya juga mesti kau lakukan Kata seng Buddha Aku tidak masuk neraka Siapa yang mau masuk neraka? Coba masuk neraka saja beliau lakukan Sedangkan kamu cuma digebuk orang saja sudah mengeluh Mengapa kamu tidak meniru jiwa seng Buddha yang luhur itu Korbankan dirimu bagi sesamamu Begitulah maka akhirnya Go Anci tidak berani mengeluh lagi Terpaksa ia belajar bahasa sang sekerta itu dengan mati-matian Mungkin juga sudah suratan nasib Pada suatu malam selagi dia berkemas hendak tidur Tiba-tiba ia dapat merabak kitab yang terbungkus kertas minyak dan tersimpan di dalam bajunya itu Tiba-tiba teringat olehnya Hi, tulisan dalam kitab ini mirip tulisan yang ku pelajari sekarang dari suhu itu Cepat ia buka kitab itu Benar juga, segera ia kenal dua huruf diantaranya Huruf yang satu adalah angka satu dan huruf yang lain adalah angka tiga Seketika Go Anci sangat tertarik dan semangat belajarnya terbangkit Pikirnya, apa yang tertulis dalam kitab ini sedikitpun aku tidak paham Bila aku sudah belajar bahasa Hindu kuno, sudah tentu aku dapat membacanya Kitab ini adalah penolong jiwaku Tempo hari waktu si Nona Aci memaksa aku melolohi lebang dengan darahku Berkat kitab inilah jiwaku dapat diselamatkan Tampaknya apa-apa yang tertulis dalam kitab ini sangat besar manfaatnya Begitulah demi tahu akan kegunaannya Maka ia tidak merasa susah lagi untuk belajar bahasa sang sekerta itu Sebaliknya ia mulai belajar dengan lebih giat Sebisanya ia ingat dengan baik-baik dengan harapan dalam waktu singkat Akan dapat membaca kitab itu dengan jelas Ia merasa apa yang tercatat dalam kitab itu tentu adalah sesuatu yang hebat Dan sekali-kali tidak boleh diketahui oleh Polo Sing Hanya pada waktu akan tidur saja ia suka membalik-balik kitab itu untuk membacanya sebentar Dan pada waktu membaca tulisannya dengan sendirinya ia pun melihat gambar orang-orangan yang terlukis di samping tulisan-tulisan itu Pikiran menimbulkan hasrat, otomatis ia lantas melakukan care yang dilihatnya dari garis-garis kuning halus yang terdapat dalam lukisan itu Sudah tentu ia tidak tahu bahwa kitab itu adalah ih kinkeng ciptaan tatmoloco Itu cikal bakal siaulim siang termashur Kitab itu boleh dikatakan merupakan pusaka yang tak ternilai dalam dunia persilatan Caranya Go Anci memahami ih kinkeng itu ada baiknya juga Sebab kalau orang sengaja dan tekun mempelajari ih kinkeng, justru hasilnya akan hil Sebalik Nabila memahami secara acuh-ta'acuh Hasilnya justru menakjubkan Sebab itu meski selama ratusan tahun banyak huwasyo pandai siaulim si mempelajari ih kinkeng secara tekun Hasilnya malah tidak kelihatan Hanya sekali peristiwa yaitu kira-kira seratus tahun yang lalu Pernah siaulim si mengeluarkan seorang huwasyo sakti Orang itu sejak kecil sudah menjadi huwasyo wataknya angin-anginan dan setengah sinting Gurunya tidak berhasil meyakinkan ih kinkeng dan meninggal pada saat melakukan meditasi Kebetulan huwasyo sinting itu menunggu di samping sang guru dan tanpa sengaja ia ambil ih kinkeng itu dan dibacanya secara acuh-ta'acuh Eh siapa duga akhirnya ia menjadi seorang jago sakti Ketika ditanya dari mana ia memperoleh ilmu silat setinggi itu Sampai mati pun ia tidak dapat menerangkan Orang luar juga tidak tahu bahwa itu adalah jasa dari ih kinkeng Kini Go Anci membaca kitab pusaka itu secara tidak sengaja Tanpa terasa dasar ilmu silatnya makin hari makin kuat Jalan yang ditempuhnya itu tak lain tak bukan adalah arah yang pernah dilakukan huwasyo sinting dahulu itu Bahasa sang sekerta itu memang sangat teruat dan sulit dipelajari Terutama mengenai tata bahasanya Tapi untung juga disebabkan bahasa sang sekerta itu susah dipelajari Maka Go Anci tidak dapat memahami tulisan dalam kitab itu dengan baik Hanya pada waktu malam ia belajar menirukan garis-garis dalam lukisan itu Semula ia hanya menirukan secara iseng saja Tapi setengah bulan kemudian Terasalah jalur hawa dingin mengalir kian kemari dalam tubuh Menurut bagian yang dilalui garis lukisan itu Dan di mana garis dingin itu sampai Di situ lantas terasa segar sekali Maka tanpa pikir panjang segala akibatnya Asal ada tempo luang Untuk seterusnya Go Anci lantas melakukannya Sampai akhirnya tanpa membaca kitab juga Dia sudah apal jalan yang dilalui oleh garis yang menyegarkan badan itu Biarpun waktu malam, waktu kerja dan membaca Hawa murni itu tetap jalan terus tanpa berhenti Terkadang kalau jalur dingin dalam tubuh itu macet Tak dapat jalan menurut lukisan Maka untuk sementara Go Anci mengesampingkannya Aneh juga, lewat beberapa hari kemudian Otomatis jalan itu tembus dengan lancar Seng tempo berlalu dengan cepat Tanpa terasa sudah lebih setahun Go Anci berada di Siaulim Si Semula ia juga ingin memahami bahasa sang sekerta Agar apa yang tertulis di dalam kitab itu dapat dipelajarinya dengan baik Tapi karena makin lama makin sukar Bukan mustahil belajar sampai tua juga belum pandai Akhirnya ia batalkan niatnya Polo Sing sendiri juga putus asa menghadapi murid yang bandel lagi goblok itu Saking gemasnya seringkali ia hanya memberi gebukan saja dan tidak mengajar lagi pada Go Anci Tapi hal mana kebetulan malah bagi Go Anci Ia terima gebukan-gebukan itu dengan diam saja Ia merasa pukulan dan tendangan Polo Sing itu makin lama makin tidak terasa sakit Sampai akhirnya hanya terasa gatal-gatal kesemutan saja Sedikit pun tidak sakit lagi Ia sangka Polo Sing sudah bosan menghajarnya hingga Kero memukulnya tidak sungguh-sungguh Padahal tenaga dalamnya yang kini sudah terpupuk sangat kuat Tanpa terasa lantas menimbulkan daya tahan baginya Suatu petang, kembali Polo Sing mengajarkan huruf asing kepada Yeu Go Anci Dan sudah tentu tetap tidak masuk otak pemuda itu Dalam gusarnya Polo Sing menggebuki lagi pemuda itu Sesudah Go Anci pergi, Polo Sing menjadi berduka dan menyesal Ia sendiri sudah terang berada dalam tahanan dan di bawah pengawasan Ho Sio Sio Lim Si dan Sukar pulang ke tanah air Maka ia bermaksud mengajarkan Yeu Go Anci dengan bahasa Sang Sekerta untuk mengapalkan kitab Lalu pemuda itu akan dikirim ke Tian Tio untuk menyampaikan isi kitab yang sudah diapalkannya itu Dengan demikian walaupun ia terkubur di negeri orang lain dalam menunaikan kewajibannya atas perintah guru Namun ia juga sudah berjasa bagi perguruannya Diperolehnya kembali kitab-kitab pusaka yang sudah lama hilang itu Selakanya Titao Jin yang diajarnya itu goblok seperti kebau Meski sudah lebih setahun satu jilid kitab saja belum dapat mengapalkan Jangankan hendak disuruh mengapalkan 36 jilid kitab itu Tampaknya sampai ajalnya juga sukar terkabul cita-citanya itu Dalam dukanya, sungguh Polo Sing ingin menangis sepuas-puasnya Pada saat itulah, sekonyong-konyong dari jauh terdengar kemandang suara seruling yang sangat aneh Sementara itu nuwakang Go Anci sudah sangat tinggi Maka dengan sendirinya panca inderanya juga sangat tajam Segera suara seruling itu didengar juga olehnya Padahal biasanya suasana siaulim si itu tenang-sungi Selamanya tidak pernah terdengar suara alat musik Dari manakah datangnya suara seruling itu? Meski Go Anci tidak paham seni musik Tapi ia dapat mendengar suara seruling itu terkadang putus Lalu menyambung lagi, tiba-tiba melengking tajam Lain saat nadanya rendah, suaranya sangat aneh Selagi Go Anci merasa heran Tiba-tiba didengarnya di kamar Polo Sing juga berkumandang suara seruling yang serupa Waktu ia mengintip, ia lihat Polo Sing memegang sebatang seruling pendek dan sedang meniupnya Tapi hanya tiga kali padri asing itu meniup serulingnya Lalu seruling itu disimpan ke dalam baju Air mukanya tampak berseri-seri girang Lalu orangnya berbaring dan dapat tidur nyenyak Sejak kenal Polo Sing belum pernah Go Anci melihat padri itu sedemikian gembira Pikirnya suara seruling ini tentu mengandung arti yang penting Jangan-jangan ada kawannya dari Tehian Tiok yang hendak menolongnya Suara seruling tadi didengar oleh Go Anci dengan sendirinya dapat juga didengar oleh para hosyo sakti Syao Lim Si Segera Hong Tiang memberi perintah agar penjagaan diperkeras untuk menghadapi kemungkinan diserbu musuh Berbareng itu pengawasan kepada Polo Sing juga bertambah keras agar tawanan itu tidak sampai lolos Siapa tahu, setengah bulan sudah lalu, keadaan tetap aman tenteran saja Maka penjagaan dalam Syao Lim Si lambat laun menjadi kendor Suatu malam, tengah Go Anci tidur dengan nyenyak Sekonyong-konyong ia terjaga bangun oleh suara mendesis-desis yang sangat perlahan dan aneh Dasar luekang Yeu Go Anci sekarang memang sangat kuat Pula sejak kecil ia suka main binatang ular dan serangga Maka suara mendesis itu segera dikenalnya sebagai suara ular yang sedang mengamuk Cepat ia bangkit duduk dan kembali didengarnya suara mendesis-desis beberapa kali Kini dapat diketahuinya dengan baik bahwa suara itu datang dari kamar sebelah Baru Go Anci bermaksud berseru untuk memperingatkan Polo Sing Namun belum sempat ia buka mulut atau tiba-tiba terdengar pula beberapa kali suara seruling yang sama seperti suara seruling yang ditiup Polo Sing pada setengah bulan yang lalu itu Dengan heran Go Anci mengintip lagi ke kamar sebelah Ia menjadi kaget dan merinding ternyata di dalam kamar Polo Sing itu telah penuh berbagai jenis ular berbisa yang tak terhitung banyaknya Setiap ekor ular itu sama menegak sambil menjulurkan lidah hingga mengeluarkan suara mendesis-desis Wah, celaka Kira bagaimana aku harus menolongnya demikian Go Anci mengeluh Tapi ketika ia perhatikan lagi, ia lihat kawanan ular berbisa itu sama meringkuk kira-kira 2 meter di sekeliling tempat duduk Polo Sing Meski kawanan ular itu berjubel-jubel, namun tiada seekor pun yang berani melanggar lingkaran di sekitar padri itu Go Anci sudah pernah menyaksikan Sam Cheng menggaris suatu lingkaran obat untuk mengurung ulat sutra putih tempoh hari Maka ia menduga Polo Sing pasti juga menggunakan obat anti ular itu di sekelilingnya itu Maka ia tidak khawatir lagi, ia sama tetap tidak paham dari manakah mendadak bisa banjir ular berbisa sebanyak itu Kemudian dilihatnya Polo Sing mulai meniup serulingnya lagi, suara serulingnya sangat alam dan merdu Di antara beratus-ratus ekor ular itu tiba-tiba ada 2 ekor ular berbisa warna kuning tampak menegak ke atas Kepala ular itu bergerak-gerak yang kemarin mengikuti irama seruling Sebaliknya ular-ular lain yang beraneka ragamnya itu hanya dam saja Dalam pada itu gerak-gerik yang menyerupai sedang menari dari kedua ekor ular kuning tadi tampak semakin nyata Lalu suara seruling yang ditiup Polo Sing itu makin keras Segera ada beberapa ekor ular itu merayap keluar kamar Menyusul belasan ekor yang lain juga ikut merayap keluar Maka terdengar suara jeritan kaget orang di luar kamar Hih, ada ular, ada ular Lalu yang lain berseru, wah, ular sebanyak ini Mungkin padri teh Hiantok itu sudah digigit mati oleh ular-ular ini ya? Ya, lekas lapor kepada Hihan Lun Supek demikian kata yang lain Dalam pada itu kedua ekor ular kuning itu masih terus menari dengan cepat Semakin keras tiupan suling Polo Sing Semakin banyak ular yang merayap keluar kamar Mungkin karena tidak tahan oleh getaran suara seruling itu hingga sama menyingkir pergi Hanya kedua ekor ular kuning itu yang sangat bersemangat Kepala mereka menegak Hanya ekor yang digunakan untuk menahan tubuh sambil bergoyang-goyang Selang sebentar lagi, tiupan Polo Sing semakin cepat hingga dia sendiri sampai megap-megap Sedangkan kawanan ular sudah merayap keluar semua Hanya tinggal kedua ekor ular kuning itu yang masih berputar-putar dan bergoyang dengan cepat Mendadak beluk sekali, seekor ular kuning ia tidak tahan dan menggeletak di tanah Menyusul seekor lagi juga jatuh ke tanah sambil kelejetan Polo Sing berhenti meniup seruling Segera ia pegang seekor ular kuning itu Ia gunakan sepotong kain tebel yang sudah disiapkan untuk membungkus kepala ular Lalu ia balik perut ular ke atas Ia keluarkan sebilah pisau kecil Ia belah satu garis panjang 5-6 senti pada perut ular itu Kemudian perut ular itu dipenceknya beberapa kali Akhirnya dikeluarkannya sebatang tabung kecil sepanjang beberapa senti Tabung itu mirip potongan batang padi Hanya lebih besar sedikit Tangan Polo Sing tampak sedikit gemetar Cepat ia belah tabung itu Dan ternyata di tengah tabung itu ada isinya Ketika isi itu dibuka Kira secari kertas yang sangat tipis Di atas kertas putih tertulis huruf aneh Go Anci menjadi heran Ketika ia mengintip lebih cermat Ia lihat huruf-huruf di atas kertas kecil itu adalah tulisan sang sekerta Maka taulah dia Tentu ular itu adalah penghubung yang dikirim oleh kawannya Dalam pada itu Polo Sing sedang membelah perut ular Satunya lagi dengan Kira yang sama dari dalam perut ular Kembali dikeluarkan lagi sebuah tabung kecil dan terisi secari kertas juga Waktu Go Anci perhatikan Ia lihat tulisan kertas kedua ini agak mirip dengan kertas pertama Benar juga Hanya sekilas bakal saja lantas Polo Sing menaruh kertas itu di sampingnya Go Anci membatin Kira mengatur kawannya benar-benar sangat hati-hati Dengan menggunakan dua ekor ular Mereka yakin salah seekor tentu dapat menyampaikan surat itu Andaikan seekor lainnya tidak sampai tempat tujuan Lalu terlihat Polo Sing mengeluarkan dua cari kertas tipis Dari bawah tikar Ia gunakan arak untuk menulis Kemudian kertas-kertas itu dimasukkan juga ke dalam tabung Dan disembunyikan lagi ke dalam perut ular Ia robek dua potong kain untuk membalut luka di perut ular itu Habis itu, ia buka daun jendela dan melepaskan seekor ular kuning itu ke semak-kesemak Selagi ia hendak melepaskan ular yang lain Sekonyong-konyong daun pintu didobrak orang dengan tenaga pukulan yang dasyat hingga terpentang Di bawah sinar lilin yang bergoyang Tau-tau di dalam kamar sudah bertambah empat hosyo tua Dari jauh tangan hosyo di sebelah kiri sana memotong lengan kanan Polo Sing Hingga mengeluarkan suara angin yang keras Rupanya lengan Polo Sing tak tahan hingga ular kuning kedua yang belum sempat dilepaskan itu jatuh ke tanah Berulang-ulang hosyo di sebelah kiri iu menjentik lagi dan setiap kali ia menjentik Ular kuning itu pun melonjak sekali Sesudah menjentik tujuh atau delapan kali Kepala ular itu tampak bengkok Menyusul lantas hancur dan mati Sungguh kejut Goan Ciptak terkatakan Ilmu sakti hosyo tua itu ternyata sedemikian lihainya Hanya menjentik dari jauh saja sudah dapat membunuh ular berbisa itu Kemudian terdengar hosyo yang memukul dari jauh itu berkata dengan nada dingin Mengingat sesama murid Buddha Kami sudah memberi kelonggaran kepada segala dosa suheng Mengapa sekarang suheng sengaja mendatangkan ular sebanyak ini Untuk mengganggu ketentraman tempat suci kami ini Bukankah perbuatan suheng ini agak keterlaluan Tapi polo sing gam saja Ia pejamkan mati dan merangkap tangan di depan dada Sama sekali ia tidak ambil pusing teguran itu Bukan mustahil ada sesuatu yang tidak beres pada ular ini Kata hosyo tua yang lain Sim Chong Coba bawa ular ini dan periksa dengan teliti Mengapa badan ular itu dibalut sepotong kain mendengar itu Polo sing sadar usahanya sudah gagal Sekali bergerak Segera ia menghantam ke arah ular mati itu Tapi berbareng hosyo tua satunya lagi yang berdiri di dekat pintu juga mengebaskan lengan bajunya Hingga serangkum angin keras tepat menahan angin pukulan polo sing Seketika padamlah apelilin Segera masuklah seorang hosyo setengah umur Yaitu Sim Chong Ia jemput ular mati itu dan mengundurkan diri Kemudian keempat hosyo itu Bersabda Berbareng Siancai Siancai Lengan jubah kanan mereka mengebas sekaligus Ketika angin meneru hebat Tau-tau daun pintu terlepas dari engselnya dan mencelat keluar hingga jauh Menyusul keempat hosyo itu lantas melompat keluar Mengingat pintu yang tidak terlalu lebar itu Tapi keempat padri itu dapat melayang keluar berbareng tanpa desak-mendesak Suatu tanda betapa lihai ginkang mereka Sungguh tak tersangka oleh Go Anci bahwa kepandayan para hosyo itu sedemikian lihainya bahkan musuh besarnya Yaitu kiaohang yang dianggapnya mempunyai kepandayan tiada tandingannya Kalau dibanding dengan beberapa hosyo tua ini mungkin masih kalah jauh Pada lewekang keempat hosyo ini meski sangat tinggi Tapi kalau dibandingkan ilmu saktis yaohang yang hebat itu Selisihnya sebenarnya masih sangat jauh Bahkan lewekang Go Anci sendiri sekarang juga sudah lebih hebat daripada keempat hosyo tua itu Cuma saja ia sendiri tidak sadar Dalam pada itu sesudah keempat hosyo tua tadi pergi Karena daun pintunya copot Angin malam lantas meniup silir ke dalam kamar Polo Sing yakin sekali ular kuning mati itu sudah dirampas padri Sio Lin Si Tentu di antara mereka ada yang kenal bahasa sang sekerta dan rahasianya pasti akan terbongkar Dengan demikian usahanya agar dapat pulang negeri asalnya menjadi gagal sama sekali Makin dipikir Polo Sing makin merasa sedih hingga akhirnya ia menangis menggerung-gerung Mendengar suara tangisan orang memilukan itu Go Anci merasa tidak tega Segera ia menghiburnya Suhu, meski salah seekor ularmu terbunuh Toh ular yang satu lagi dapat lolos dan tentu beritamu akan sampai di tempat tujuan Buat apa engkau merasa sedih pula seketika Polo Sing berhenti menangis oleh teguran itu Katanya, kem, kemarilah kau Go Anci menurut ia datang ke kamar Polo Sing Katanya, biarlah ku betulkan daun pintumu itu Nanti dulu, kata Polo Sing Dari mana kau tahu masih ada seekor ularku yang berhasil lolos Aku menyaksikan sendiri Kulihat engkau memasukkan secari kertas ke dalam tabung kecil dan disembunyikan dalam perut ular itu Sahut Go Anci Hektometer, janganlah kau salahkan aku Sekali kau tahu rahasiaku Maka tak bisa kuampunimu lagi Kata Polo Sing tiba-tiba Mendadak ia menubruk maju Ia tunggangi punggung Yeu Go Anci sambil mencekik lehernya dengan kuat Go Anci ingin berteriak Tapi karena tercekik Ia tak bisa bersuara Ia merasa juri orang bagaikan kaitan kuatnya Makin lama makin kencang kesakitan Ia sudah biasa dianiaya orang Maka sama sekali tidak pikiran buat melawan Hanya dalam hati ia memohon Suhu, lepaskan tanganmu Tentang ularmu yang sudah lari itu takkan diberitakan kepada siapapun Tapi karena dia tak bisa bersuara Dengan sendirinya Polo Sing tak mendengar apa-apa Padahal biarpun dengar juga tidak nanti orang mengampuni dia Dalam keadaan tak berdaya dan takut kaki Go Anci menjadi lemas dan tekuk lutut Tapi Polo Sing menindih di atas tubuhnya sambil mencekik terlebih keras Lambat laun Go Anci merasa pandangannya menjadi gelap Katanya dalam hati Tamatlah riwayatku sekali ini Untung pada saat itu juga tiba-tiba di belakang mereka ada suara orang berdehem Lalu berkata Polo Sing Suheng Kejahatan apalagi yang sedang kau lakukan Melihat ada dua hosyo masuk ke kamarnya terpaksa Polo Sing Mi lepaskan Go Anci katanya dengan marah-marah Ada keperluan apa kalian datang ke sini Tapi kedua padri siyaulim si itu tidak menjawab Satu di antaranya lantas mundur dan bersembunyi di belakang kawannya Lalu ia haturkan secari kertas dan membaca beberapa kalimat yang tak diketahui apa artinya Kemudian ia berkata Dalam suratmu ini kau minta agar pada malam bulan purnama nanti supaya kamu dijemput Tapi, hehehe, sayang Sungguh sayang-sayang apa sahut Polo Sing dengan gusar Sayang karena usahamu ini keperguk hingga suratmu ini dapat kami rampas Kata padri itu Kalian ini manusia tak kenal budi Bangsa kalian mengambil kitab dari negeri kami Sejak itu kalian kangkangi sebagai milik sendiri Dan perat Polo Sing Padahal aku cuma pinjam barang yang berasal dari negeri kami sendiri Namun kalian sengaja mempersulit padaku Minta air harus ingat sumbernya Seharusnya kalian juga mesti ingat dari manakah asal-usul kitab yang ingin ku baca itu Jika kitab yang hendak dibaca suheng itu adalah kitab kuno berasal dari Tiantiok Sekali-kali kami takkan merintangi maksudmu itu Jangankan hanya membaca Sekalipun hendak menyalinnya juga siyaulimsi bersedia membantu Sahut hosyo siyaulimsi itu Tetapi apa yang diincar suheng itu adalah intisari ilmu silat hasil jerih payah padri saleh siyaulimsi Selama turun-menurun ini Maka persoalannya menjadi tidak sama seperti apa yang dikatakan olehmu itu Kitab yang ku baca itu bahasa Hindu Apakah padri bangsa kalian bisa menulisnya dengan huruf Hindu sahut Polo Sing dengan gusar? Ya, anehnya urusan justru terletak di sini Ujar padri siyaulimsi itu Sampai di sini, Goanci tidak minat buat mendengarkan perdebatan mereka itu Ia pikir daripada nanti mati konyol dibunuh oleh padri asing itu Lebih baik sekarang juga aku melarikan diri Segera ia menyusur hutan bambu dan keluar dari kebon sayur sana Ia lihat di sekitar situ tiada seorang pun Segera ia lari ke pegunungan di belakang siyaulimsi itu Makin lari cepat hingga dalam sekejap saja ia sudah melintasi dua lereng bukit Ia merasakan kaki sangat enteng, langkahnya cepat, dengan mudah saja ia meninggalkan siyaulimsi hingga jauh Ketika ia berhenti sejenak, ia sendiri menjadi heran Sesudah berlari-lari setian lama sedikit pun tidak merasa lelah Ia tidak tahu bahwa sejak melatih ih kinteng Selama beberapa bulan ini tenaga dalamnya sudah terpupuk sangat kuat Ye U Go Anci kini bukan lagi Ye U Go Anci yang dulu Soalnya ia tidak pernah keluar dari biara itu Sehingga lekangnya yang sudah terpupuk kuat itu tidak diketahuinya sama sekali Ia pikir saat itu bukan mustahil dirinya sedang dicari Polo Sing atau Yan Kin Kalau tidak bertemu, tentu akan gempar dan mereka pasti akan mengejarnya Dan bila tertangkap kembali ke siyaulimsi, pasti celakalah dia Maka segera Go Anci tancap gas lagi, ia lari lebih cepat seperti orang kesetanan Larinya itu tidak memilih jalan dan memberdakan arah lagi Yang dituju adalah hutan belukar yang sepi Semakin jauh meninggalkan siyaulimsi semakin baik baginya Maka sekaligus tanpa berhenti ia lari hingga lebih dua jam lamanya Ketika ia berpaling, ia lihat siyaulimsi sudah tertutup oleh berlapis-lapis lereng gunung Barulah hatinya agak lega Untuk mengasuh, ia menyusup ke dalam semak-semak rumput Ia dengar di sekitarnya sunyi-senyap Untuk sejenak ia ingin rebah Tapi tiba-tiba dari arah barat laut sana didengarnya suara seruling yang lengking tajam Kejut Go Anci tak terkira, suara seruling itu serupa dengan suara seruling yang ditiup polosing Yaitu pada waktu padri itu mengundang ular-ular berbisa Ia bermaksud berbangkit untuk melarikan diri lagi Tapi entah mengapa, kakinya terpaku di es itu Ia menjadi bingung Rupanya saking ketakutan hingga kaki terasa lemas Maka ia tidak dapat menguasai kakinya lagi Sementara itu suara seruling tadi makin dekat Ketika Go Anci mengintip dari tempat sembunyinya Dilihatnya dari sana muncul belasan padri asing berjubah kuning Lengan kiri mereka telanjang di luar jubah Semuanya bermuka hitam dan bermata celong Terang kawanan padri ini adalah sebangsa dengan polosing Setiba di tanah landai sebelah kiri sana Padri-padri asing itu lantas duduk bersila Empat orang menjadi satu baris Semuanya ada empat baris Jumlahnya menjadi enam belas orang Diam-diam Go Anci heran Hendak terbuat apakah ke enam belas padri asing ini berada di tempat sunyi itu? Ia menjadi khawatir jangan-jangan dirinya yang sedang dicari mereka Walaupun keadaan sebenarnya tidak begitu Tapi rupanya Go Anci sudah kapok hingga sedikit pun ia tidak berani bergerak di tempat sembunyinya Ia lihat sesudah ke enam belas orang itu duduk Lalu mereka berkomat kamit Semula tidak terdengar Tapi lambat laun bertambah keras Hingga akhirnya Go Anci dapat mendengar apa yang disuarakan mereka adalah sebangsa mantra Hindu Makin lama makin keras mantra yang dibaca padri-padri asing itu Mantra yang dibaca ke enam belas orang itu sama dan Senada Di tengah suara mantra yang makin keras itu Tiba-tiba terdengar suara mendesis-desis dari arah timur laut sana Suaranya lirih Tapi menyeramkan hingga mendirikan bulu roma bagi yang mendengar Begitu suara mendesis itu berjangkit Seketika suara mantra ke enam belas padri asing itu agak kacau Tapi segera mereka dapat memulihkan paduan suara yang senada Ketika suara menyeramkan tadi mendesis-desis dua kali lagi Kembali suara mantra padri asing dikacaukan pula Waktu Go Anci memperhatikan wajah padri asing itu Ia lihat ada di antaranya mengunjuk rasa gusar Ada pula yang merasa khawatir Tiba-tiba suara mantra mereka berubah Mereka terbagi menjadi dua kelompok hingga mantra yang mereka bakal juga terbagi menjadi dua macam Sekonyong-konyong suara mendesis seram tadi juga berubah menjadi desas-desis Maka mantra padri asing itu kembali kacau lagi Segera mereka membagi diri pula menjadi empat kelompok hingga mantra yang dibaca mereka sekarang ada empat macam Melihat gelagat itu dapatlah Go Anci menduga bahwa padri-padri asing itu sedang mengadu ilmu dengan pihak lain Dan siapakah lawan mereka? Dengan sendirinya adalah Hwesio Syaulim Si Tentu padri-padri asing ini hendak menolong Polo Sing yang ditahan secara halus di Syaulim Si itu Tapi Hwesio Syaulim Si tetap tidak mau membebaskan Polo Sing Tapi yang diduga Go Anci lantas dibantah oleh kenyataan, tiba-tiba dilihatnya dari arah timur laut sana muncul suatu rombongan orang Berdiri di tengah-tengah adalah seorang kakek yang berperawakan tinggi besar, sedikitnya lebih tinggi 20 cm daripada orang-orang di sekitarnya hingga kelihatan sangat menyolok Dari mulut kakek itulah bersiul suara desas-desis yang menyeramkan tadi Rombongan orang itu semuanya memakai baju kain belacu kuning setiap orang membawa toya baja yang panjang tinggi besar Sebaliknya kakek itu enak-enak mengipas dengan sebuah kipas bulu angsap putih yang lebar Air muka kakek itu merah bercahaya, halus lagi seperti anak muda, sebaliknya rambutnya sudah beruban semua Begitu pula jenggotnya yang panjang itu sudah memutih perak Muka muda rambut tua, jadi mirip benar dengan malaikat dewata yang sering dilukiskan dalam gambar Kira-kira belasan meter jauhnya rombongan orang itu mendekati padri-padri asing itu, lalu berhenti Ketika si kakek bersuit dengan kuatnya hingga mengeluarkan suara melengking tajam maka padri-padri asing itu tidak tahan lagi Tiga di antaranya yang berilmu yang lebih cepek kontan roboh Kemudian si kakek goyang-goyang kipasnya beberapa kali, ketiak ia bersuit pula beberapa kali lalu mengebas dengan kipasnya hingga suara suitan itu ditiup ke depan Kontan empat padri asing di antaranya roboh pula Dengan demikian, maka mantra yang dibaca padri-padri asing itu menjadi kacau balau Sisa kesembilan padri itu masih bertahan sekuat tenaga, mendadak mereka menjungkir dengan kepala di bawah dan kaki di atas terus berputar dengan cepat Go Anci pernah menyaksikan poloh sing melawan empat ho siotua siolim si dengan kera menjungkir seperti itu Ia tahu ilmu jungkir, yoga, yang dimainkan mereka itu sangat hebat Tapi si kakek tersenyum saja, ia incar dengan baik, bila ada kesempatan, segera ia bersuit sekali dan kontan pasti ada padri di pihak lawan yang roboh atau bergoyang-goyang, kemudian berputar cepat lagi Suara suitan si kakek mirip Semacam MG atau senjata gelap yang tak berperwujud Maka hanya sebentar saja di antara sembilan padri itu kembali ada empat orang roboh lagi Serentak terdengarlah suara puja-puji orang di sekeliling si kakek, ada yang memuji ilmu sakti guru mereka yang dikatakan tiada tandingannya Ada yang mengejek pihak lawan sebagai kunang-kunang yang berani berlomba dengan sinar matahari Pendek kata puji sanjung mereka itu muluk-muluk seakan-akan guru mereka adalah malaikat dewata yang mahasakti Di tengah sorak puji yang berisik itu, asalkan kakek bersuit, seketika lengking tajam suara suitan itu memecahkan suara berisik dan tampaknya sebentar lagi es isa padri asing yang lain pasti akan direbohkan seluruhnya Tit-tit-tit, tiba-tiba di antara padri asing itu ada yang mengeluarkan suara seruling yang aneh Ketika Go Anci memperhatikan, dilihatnya seorang di antara kelima padri yang masih menjungkir itu sedang meniup seruling Sekuatnya, sedangkan keempat orang kawannya masih terus berputar dengan cepat sambil berjajar di depan padri yang meniup seruling sebagai pengaling serangan suara suitan si kakek Untuk apa dia meniup seruling pikir Go Anci heran Tapi segera ia dengar di temah semak-semak di sebelah ada suara keresekan, seekor ular besar loreng merayap tiba Go Anci kenal ular itu sangat berbisa Tapi ia pun tahu meski manusia pada umumnya takut ular, tapi sebenarnya segala binatang, termas ular, juga takut kepada manusia Asal manusia tidak mengganggu mereka, pada umumnya ular juga takkan menyerang manusia Maka ia hanya meringkuk saja di tengah semak-semak rumput itu tanpa bergerak sedikitpun Ia lihat ular berbisa besar itu merayap langsung ke arah si kakek Dan belum lagi ular itu merayap keluar semak-semak rumput Sebagian anak murid si kakek sudah lantas menjerit kaget Hai ada ular, ada ular Wah celaka Dari manakah datangnya ular sebanyak ini? Awas, suhu, ular-ular berbisa ini seperti hendak menyerang kita Waktu Go Anci memandang ke arah teriakan orang-orang itu, benar juga dilihatnya dari segenap penjuru sedang membanjir Tiba bermacam jenis ular berbisa yang besar dan kecil ke arah si kakek dan rombongannya Keruan anak murid si kakek menjadi panik Segera banyak diantaranya berteriak-teriak pula Wah, celaka Sayang pusaka kita anti ular pek giok-giok ting tiada berada disini ya Si budak maling Aci itu bila kelak kita bekuk Kita harus cencang dia hingga hancur lebur benar Kalau pek giok-giok ting itu tidak dicuri ul si budak setan Aci itu Tentu kita, ah tidak perlu banyak cincong, lekas bunuh ular Wah, celaka Dari sana datang lagi ular yang lebih besar Lekas bunuh Lekas mendengar nama Aci disinggung Juga nama Aci dihubungkan dengan giok ting Katanya giok ting itu adalah pusaka anti ular Maka tergetarlah hati Go Anci Terang Aci yang dimaksudkan mereka adalah si nona yang dikenalnya di negeri liau itu Ia jadi heran apakah nona itu telah mencuri giok ting mereka Dalam pada itu anak murid si kakek tampak mengangkat toya baja mereka untuk menghantam ular yang sudah mendekat itu Sebaliknya si kakek masih tenang-tenang saja Ia tetap bersuit untuk menyerang musuh Sedangkan si padri asing yang meniup seruling itu masih terus meniup seruling tanpa berhenti Dan keempat padri lain juga berputar lebih cepat dengan menjungkir Diam-diam Go Anci membatin di tanah lapang yang luas ini Kawanan ular ini dengan mudah dapat dibunuh oleh mereka Apa gunanya ular-ular ini ketika ular-ular sawah itu merayap tiba Sekali ekornya membalik Seketika dua murid si kakek kena di lilitnya Menyusul dua orang kena di belit lagi Sebenarnya kalau orang-orang itu mau melarikan diri Sudah tentu kawanan ular itu tak mampu mengejar Tapi guru mereka sedang menghadapi musuh Dengan sendirinya anak muridnya tidak berani melarikan diri Maka mereka hanya putar senjata untuk membacok dan mengempelang serabutan Dan ular yang dibinasakan mereka sedikitnya lebih seratus ekor Sebaliknya kawan mereka yang luka digigit ular juga ada tujuh atau delapan orang Ular-ular sawah raksasa itu sangat kuat Biarpun kena digebuk toya baja juga tidak terasa Sebaliknya bila ada orang kena di belit Seketika terlilit dengan kencang dan tak terlepas lagi Di tengah lengking suara seruling yang makin keras Jumlah ular sawah itu pun bertambah banyak Hanya sebentar saja sudah berkumpul 17 atau 18 ekor ular sawah raksasa Melihat gelagat jelek, segera si kakak bermaksud menyingkir Tak terduga pada saat itu juga ada dua ekor ular kecil mendadak melonjak dan memagut mukanya Dengan sekali membentak kakek itu mengebaskan kipasnya Serangkum angin keras menyambar ke depan hingga kedua ekor ular kecil itu tersampuk jatuh ke tanah Pada saat lain sekonyong-konyong si kakak merasa betisnya ditubruk oleh makhluk lain Ia tidak berani ayal, cepat ia mengapungkan tubuh ke atas Tapi celaka, tiba-tiba suara seruling si padri asing tadi mencuit nyaring sekali Berbareng empat ekor ular sawah raksasa memutar ekornya terus membelit ke arah si kakek Dalam keadaan terapung di udara, sedapatnya si kakek menghantam dengan kedua tangannya Kontan dua ekor ular kena dihantam pergi Kesempatan itu digunakan olehnya untuk meloncat ke samping sejauh 2-3 meter Tapi pada saat yang hampir sama, ekor panjang ular ketiga dan keempat juga menyambar tiba Dengan gugup terpaksa si kakek menghantam lagi dengan tenaga pukulan Di mana angin pukulannya sampai, seketika kepala seekor ular sawah raksasa itu hancur lebur Dan karena si kakek harus mencurahkan perhatiannya untuk menempur ular sawah raksasa itu Ia tidak sempat bersuit lagi Maka keempat padriang berputar dengan menjungkir itu ada kesempatan untuk mengeluarkan seruling Berbareng mereka meniup Di bawah paduan suara lima seruling, kawanan ular semakin membanjir datang Dalam pada itu si kakek telah membinasakan tiga ekor ular sawah raksasa yang lain Tapi tidak urung pinggang dan kakinya kena dililit oleh dua ekor ular sawah ang lain lagi Mendadak si kakek menggertak sekali, ia kerahkan tenaga sepenuhnya Ular sawah yang melilit pinggangnya kena di betotnya hingga putus menjadi dua Darah munkrat hingga membasai tubuhnya Tapi nyawa ular itu memang panjang, biarpun badan putus Ular itu tidak lantas mati, ketika merasa sakit ular itu lantas membelit mati-matian dengan lebih merat dan kuat Hingga tulang pinggang si kakek terasa hendak patah Cepat si kakek meronta beberapa kali hingga badan ular itu mengendur Tapi segera dua ekor ular sawah lain menggubat lagi beberapa lilitan di badannya hingga lengannya ikut tergubat Keruan ia mati kutu dan tak bisa melawan lagi Apa yang terjadi itu disaksikan dengan jelas oleh Go Anci, saking tegangnya sampai ia ikut menahan napas Sudah terang dilihatnya kakek itu sangat liai, dengan ilmu sejati Yang dimilikinya dengan mudah saja ia dapat merobohkan ke enam belas padri asing itu Siapa tahu kawanan padri asing itu memiliki semacam ilmu sihir yang dapat mengerahkan ular dengan suara seruling Akhirnya dari kalah mereka berubah menjadi menang Begitulah, sesudah melihat semua musuh terlilit oleh kawanan ular sawah raksasa, selain merintih atau mencaci maki, musuh sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi Maka kawanan padri asing itu pun berhenti meniup seruling, sekali melejit segera mereka berdiri tegak kembali Padri yang meniup seruling pertama tadi berwajah berwok, agaknya dia pemimpin rombongan Segera ia maju ke depan dan berseru Sing Siok Loko Wai, kita sama-sama datang ke Tionggoan sini Air sungai tidak mengenangi air sumur Mengapa tanpa sebab kamu menangkap ular penyaraan kami untuk disembelih secara sewenang-wenang Kiranya kakek yang bermuka muda seperti dewa itu tak lain tak bukan adalah Sing Siok Hai yang ditakuti orang-orang perselatan di Tionggoan Berhubung satu di antara ketiga pusakannya yaitu Pek Giok Giok Ting, dicuri dan dibawa lari murid perempuannya, yaitu Aci Maka berturut-turut ia mengirimkan anak muridnya yang lain untuk menguber gadis cilik itu Bahkan murid tertua Tising Chu juga dikerahkan untuk mencari Aci Tapi sial benar, laporan yang diterimanya selalu tidak menguntungkan Paling akhir ia dengar Aci mempunyai sandaran Pang Chu Kaipang hingga Ti Sing Chu dihajar setengah mati Keruan Sing Siok Loke Ting Jun Ji U terkejut dan murka pula Ia tahu Kaipang adalah organisasi terbesar di dunia perselatan Tionggoan Untuk melawannya adalah tidak mudah, maka ia sendiri lantas tampil ke timur Tujuan utama perjalanannya itu adalah menemukan kembali Pek Giok Giok Ting Ada pun mengenai pertengkaran Dengan Kiao Hong, tentang Aci yang akan ditangkapnya kembali untuk diberi hukuman setimpal Semua itu adalah soal kedua Sebab itulah sepanjang jalan ia tidak menimbulkan onar atau mengganggu orang lain Ting Jun Ji U memiliki ilmu jahat yang istimewa, yaitu Hoa Kang Tai Hoat Ilmu yang khusus dapat memunahkan kepandayan lawan Ilmu Hoa Kang Tai Hoat itu dalam waktu tertentu harus dipelihara dengan baik Yaitu dengan menaruh cairan berbisa pada telapak tangannya untuk disedot ke dalam tubuh Jadi selama tujuh hari hal itu tidak dilakukan, maka ilmu yang dilatihnya itu akan mundur hal siatnya Bahkan kadar racun yang sudah terhimpun selama berpuluh tahun dalam tubuh itu bila tidak dipupuk dengan racun baru Maka lambat laun racun lama akan bekerja dan akan membahayakan diri sendiri Dalam hal ini ia pernah menyaksikan seorang angkatan tua perguruannya setelah berhasil meyakinkan Hoa Kang Tai Hoat Tapi ketika bertanding telah dikalahkan oleh gurunya serta dikurung dalam sebuah kamar batu Hingga orang itu tidak dapat menangkap binatang berbisa untuk memukuk racun lama dalam tubuh Keruan kadar racun lantas mengamuk dengan hebat hingga saking tak tahan Akhirnya orang itu membesat kulit daging sendiri, kemudian masih harus tersiksa oleh luka-luka itu hingga lebih sebulan baru mati orangnya Karena itu, biarpun Sing Siok Lokoai adalah seorang maha kejam Tapi bila teringat kejadian mengerikan yang pernah dilihatnya itu, mau tak mau ia sendiri pun merinding Untuk menghindarkan kegagalan Hoa Kang Tai Hoat yang dilatihnya itu, maka ia perlu menangkap binatang berbisa dengan pek giok-giok ting yang dapat memancing makhluk-makhluk berbisa dengan mengeluarkan depa yang wangi Dengan memiliki giok ting itu, tidak sulit bagi ting Junjiu untuk menangkap binatang berbisa yang aneh-aneh dan liai Hoa Kang Tai Hoat yang dilatihnya itu juga semakin hebat dan sempurna Orang yang melatih ilmu aneh itu mirip orang yang gemar minum arak Sekali sudah menyandung, maka setiap hari akan ketagihan, setiap hari harus minum dan makin minum makin banyak Yang luar biasa adalah ilmu itu harus digunakan terhadap musuh Dengan demikian sebagian kadar racun yang terhimpun dalam tubuh dapat ditularkan kepada musuh T.A.P. Sing Siok Hai terletak di tempat terpencil sejauh itu Ratusan lidi seputarnya tiada seorang pun yang berani mendekat Dari mana bisa diperoleh musuh untuk melampiaskan racunnya setiap waktu? Lantara itu, maka setiap tujuh hari sekali racun terus bertambah Sebaliknya tidak pernah dilampiaskan Sudah tentu makin lama makin tertimbun kadar racun dalam tubuhnya Dengan sendirinya luar biasa hebatnya Hoa Kang Tai Hoatnya Dasar Aci memang licin Ia menunggu pada waktu Giyok Ting digunakan gurunya untuk menangkap binatang berbisa Lalu ia mohon diri pergi pesiar Ketika Sing Siok Lokowai mengetahui Giyok Ting itu dicuri hal itu sudah tujuh hari kemudian Yaitu ketika dia hendak menangkap binatang berbisa lagi dengan menggunakan Giyok Ting itu Dan sudah tentu sementara itu Aci sudah pergi jauh Jalan yang dipilih selalu jalan kecil yang sepi Meski ia diuber-uber oleh para suhengnya yang jauh lebih liai Tapi mereka kalah cerdik, selalu mereka kena diakali hingga tiada seorang pun dapat menemukan dia Setelah kehilangan Giyok Ting Dengan sendirinya Sing Siok Lokowai Sekar menangkap binatang berbisa yang istimewa lagi Yang diperoleh hanya sebangsa lari yang kecil dan tidak besar manfaatnya Hal ini tidak terlalu merisaukan dia Yang dikuatirkan ialah kemungkinan Giyok Ting yang dibawa lari Aci itu Akan dikenali orang perselatan Tionggoan hingga dihancurkan oleh mereka Maka selama benda pusaka itu belum ditemukan kembali Selama itu pula ia merasa tidak tentram Sebab itulah, biarpun ia tidak ingin menjelajahi Tionggoan lagi Akhirnya ia muncul sendiri juga untuk mencari Giyok Ting itu Mengingat usaha anak muridnya telah gagal satu persatu Di wilayah Siam Sai dia bertemu dengan anak muridnya Diketahui ilmu silat murid tertua, T.I. Sing Chu Sudah punah dan sepanjang jalan selalu dibuat sasaran ejekan dan gebukan oleh anak murid yang lain Sementara itu murid kedua, yaitu si Hidung Singagian Ho Chu Sudah naik kedudukannya sebagai Toa Suheng Demi bertemu dengan Sang Guru Sudah tentu anak muridnya ketakutan setengah mati Sebab khawatir diberi hukuman berhubung mereka tidak mampu melaksanakan perintah gurunya Untung saat itu Sing Siok Loko Wai perlu pakai tenaga mereka Maka sementara mereka tak dihukum, tapi mereka harus ikut mencari jejak si Aci Dan begitulah mereka lantas datang ke Tionggoan Sepanjang jalan mereka mencari kabar tentang Kaipang Tapi pertama karena bentuk muka mereka itu rata-rata sangat aneh Tutur kata mereka pun menjemukan orang Maka siapapun tidak sudi memberitahukan berita yang mereka cari Apalagi saat itu Siow Hang sudah berada di negeri Liao dengan pangkat Lem Ihtai Ong Hal ini belum diketahui oleh orang Bulim Sebab itulah mereka tidak mendapat sesuatu kabar Bahkan di mana markas besar Kaipang saat itu juga tak diketahui Sudah tentu Tim Jin Jiu semakin kehuakan Nia pikir Siow Lim Si adalah pusat persilatan Tionggoan Setiap gerak-gerik orang persilatan tentu diketahui oleh Padri Saleh di situ Meski ia tidak ingin terang-terangan bermusuhan dengan Siow Lim Pai Tapi mengingat selamanya ia pun tiada pertengkaran dengan Siow Lim Pai Kalau ia berkunjung ke sana untuk tanya sesuatu berita secara beraturan Boleh jadi ketua Siow Lim Si akan memberitahu sekadarnya Maka dengan membawa anak muridnya mereka lantas mendatangi Siow Sitsan di Holam Sepanjang jalan bila tiba waktunya mengisi racun Ia lantas menangkap pular berbisa untuk menyedot racunnya Ketika rombongan mereka baru masuk wilayah Holam Suatu hari mendadak mereka lihat gerombolan ular berbisa secara besar-besaran Keruan Sing Siok Loko Wai sangat girang Segera ia perintahkan anak muridnya menangkap pular untuk mengisi racun Hoa Kang Tai Hoat yang lihai itu Sebenarnya ia pun heran melihat ular sebanyak itu Tapi dasarnya memang tinggi hati Sudah biasa ia berkuasa di Sing Siok Hai Terhadap segala apa tidak pernah pusing apakah itu milik orang lain atau bukan Tak terduga bahwa kawanan ular berbisa itu memang benar ada pemiliknya Kiranya sesudah Polo Sing dikirim ke Siow Lim Si untuk mencuri kitab Sampai setian lama tiada kabar beritanya Maka gurunya telah mengirim pula 16 padri Tiantilok untuk memapaknya Ilmu silat kawanan padri Tiantilok itu tidak terlalu tinggi Tapi mereka mahir semacam ilmu Yaitu menggunakan suara seruling untuk mengirim ular Maka sepanjang jalan sudah banyak sekali ular berbisa yang ikut mereka ke Tionggoan Meski banyak juga ular itu mati di tengah jalan karena tidak cocok dengan iklim setempat Tapi setiba di wilayah Holam Toh jumlah ular itu masih sangat banyak Terutama belasan ekor Di antaranya adalah ular sawah raksasa yang mengikuti mereka sejak dari rimba purba di wilayah Tiantilok Ular-ular sawah itu adalah jenis yang jarang terdapat di Tiongkok Rupanya padri Tiantilok itu tahu ilmu silat mereka tidak mungkin melawan pihak Siow Lim Pai Kalau mereka menyerang secara mendadak dengan barisan ular itu Tentu lawan akan kelabakan Andaikan tak bisa menghancurkan Siow Lim Si Paling sedikit polo sing dapat tertolong dan dapat merampas sedikit kitab dalam biara itu Begitulah kawanan padri Tiantilok itu melanjutkan perjalanan pada malam hari Kalau siang hari mereka mengasuh Dengan demikian kawanan ular mereka takkan mengejutkan penduduk setempat Tidak lama sesudah masuk wilayah Holam Mereka mengetahui banyak ular mereka dibunuh orang Ketika diselidiki, ternyata pembunuh ular itu adalah Sing Siok Lokoai Jarak Sing Siok Ahe tidak terlalu jauh dengan negeri Tiantilok Maka tindak tanduk Sing Siok Lokoai yang aneh dan kejam itu juga telah didengar oleh orang perselatan Tiantilok Sebab itulah para padri Tiantilok tidak ingin cocok dengan dia Tak terduga makin lama makin menjadi ular yang dibunuh Sing Siok Lokoai Makin banyak dan selalu dipilih ular yang paling berbisa Hingga kekuatan barisan ular yang dikerahkan padri Tiantilok itu sangat berkurang Saking tak tahan lagi, akhirnya tercetuslah pertarungan sengit antara kedua belah pihak Dan berkat bantuan kawanan ular yang hebat itu, pihak padri Tiantilok telah menang Bahkan Sing Siok Lokoai yang tersohor itu terlilit oleh ular sawah raksasa yang tak bisa berkutik lagi Ketika padri Tiantilok tanya apa dia membunuh ularnya Maka Ting Jun Jiok menjawab, sungguh menggelikan pertanyaanmu ini Segala binatang buas, terutama ular Bermisa yang suka mencelakakan manusia, siapa saja yang melihatnya tentu akan membunuhnya Dari mana ku tahu bahwa ular-ular itu adalah piaraanmu Aku pernah memberi syarat padamu agar jangan membunuh ular piaraan itu Tapi kau sama sekali tidak ambil pusing, sebab apa tanya padri asing itu Heheheh Eting Jun Jiok tertawa dingin Sejak kecil hingga besar, selama hidupku ini hanya aku yang menyuruh orang harus begini dan begitu Tapi tidak pernah ada orang yang dapat memerintah aku harus begitu dan begini Bahkan guruku sendiri dahulu ketika mengemeli aku sedikit saja lantasku bunuh Sekarang hanya beberapa huasyo busuk dari negeri asing seperti kalian ini dengan hak apa berani memberi perintah padaku Heheheh Eting Jun Jiok lokoi sudah tergugat ular Sama sekali tak bisa berkutik lagi Tapi bicaranya masih sangat tangkuh, sedikit pun tidak mau tunduk Maka padri asing itu tahu permusuhan ini sudah terlanjur mendalam Jika jiwa lokoi diampuni, kelak pasti akan mendatangkan bahaya yang tidak habis-habis Segera katanya, nama Sing Sook lokoi terkenal di seluruh jagad Siapa tahu hanya nama kosong belaka, sampai beberapa ekor ular juga mampu melawan Nah maaf biarlah hari ini kami membasmi racun dunia yang paling dibenci seperti dirimu ini Hah, soalnya aku kurang hati-hati hingga terjungkal di tangan kawanan binatang berdarah dingin seperti kalian ini Andaikan harus pulang ke Nirwana juga tak perlu menyesal Baru setian ucapan Ting Junjiu, tiba-tiba suaranya terputus oleh teriakan seorang muridnya yang juga terlilit oleh hular sawah Toa Suhau, harap lepaskan aku dan kita akan saling menguntungkan Guruku itu banyak tipu muslihatnya, sukar bagimu untuk melawannya Sekali kau lengah, pasti engkau akan diselomoti Apa untungnya jika ku lepaskanmu tanya si padri asing dengan dingin Sing Shok Pai kami memiliki tiga macam pusaka yang disebut Sing Shok Sempo, tutur orang itu Jika jiwaku diampuni, sesudah membunuh iblis tua itu nanti Tentu ketiga macam pusaka itu akan ku persembahkan padamu Sebaliknya bila kau bunuh seluruh orang Sing Shok Pai kami Maka Sing Shok Sempo itu takkan kau dapatkan untuk selamanya Bukankah sangat sayang dari tempat sembunyinya Goan Ciliat Pembicara itu adalah seorang laki-laki tegap Meski kepala dilili tular sawah Namun semangatnya masih gagah Siapa duga jiwanya justru begitu kotor dan rendah Demi menyelamatkan diri sendiri tidak segan Menual gurunya sendiri secara terang-terangan Dalam pada itu seorang murid Sing Shok Pai yang lain ikut berteriak juga Toa Suhu, jangan kau percaya padanya Satu di antara Sing Shok Sempo kami itu sudah dicuri orang Lebih baik aku saja yang kalian lepaskan Hanya akulah orang yang paling setia padamu Pasti takkan menipumu Begitulah dalam sekejap itu suasana menjadi ramai oleh teriakan anak murid Sing Shok Pai Yang pada pokoknya mencilat dan mengumpak pihak lawan Sebaliknya mengolok-olok guru sendiri Bahkan banyak di antaranya yang sudah terluka oleh gigitan ular Dan terhimpit di tengah badan ular sawah yang melili terat Itu juga tidak mau ketinggalan untuk minta ampun Dengan macam-macam janji yang muluk-muluk dan segala macam kata-kata bohong pula Sama sekali padri Tiantiok itu tidak menyangka anak murid Sing Shok Pai sedemikian rendah jiwanya Mereka memandang hina dan heran pula Mereka sama melangkah maju untuk mendengarkan ocehan murid Sing Shok Pai yang lucu itu Terhadap guru sendiri saja tidak setia Manakah kalian dapat dipercaya akan setia kepada bangsa lain? Hahaha, bukankah menggelikan bualan kalian ini demikian padri Tiantiok yang merupakan pemimpinnya itu mengejek Bukan begitu halnya, lain soalnya Seru seorang murid Sing Shok Pai Kepandaian Sing Shok Pai terlalu cetek Apa gunanya kami ikut padanya? Dan apa fadahnya pula kami setia padanya? Sebaliknya Toa Suhu memiliki ilmu silat yang tiada bandingannya di jagad ini Mana Sing Shok Pai dapat dinilai sama dengan Toa Suhu benar? Siapakah yang tidak kenal padri saleh seperti kalian ini? Malahan lebih tepat kalian disebut padri sakti Eh, bahkan harus disebut Buddha hidup demikian seru murid Sing Shok Pai yang lain Lalu kawan-kawannya lantas membumbu-bumbui lagi dengan kata-kata muluk yang menyanjung puji Huh, suara manusia rendah dan pengecut sebagai kalian ini sungguh menjemukan Kata padri Tiantiok itu sambil berkerut kening Sing Shok Pai, mengapa kamu begini tak becus? Mencari murid saja mengapa cari sebangsa manusia yang tak kenal malu seperti mereka ini? Baiklah akan kuantarkanmu ke Nirwana dulu Kemudian murid-muridmu yang memalukan itu juga akan kami susulkan padamu Habis berkata, mendadak lengan bajunya mengebas ke atas kepala Ting Jun Jiu Waktu itu Sing Shok Pai Ting Jun Jiu tak bisa berkutik sedikit pun Karena tergubat oleh hular sawah, kebasan lengan jubah padri Tiantiok yang kuat itu Kalau mengenai sasarannya, andaikan tidak mati juga pasti Ting Jun Jiu akan terluka parah Tak terduga serangan itu dianggap sepi saja oleh Ting Jun Jiu Sebaliknya padri Tiantiok itu tau-tau lemas terkulai di tanah dan meringkuk bagai cacing Hanya tampak berkejat dua kejat lalu tidak bergerak lagi Keruan padri Tiantiok yang lain sangat terkejut Beramai-ramai mereka berteriak, Su Heng Su Heng segera dua orang di antaranya mengulur tangan hendak membangunkan kawannya itu Tapi baru tangan kedua orang itu menjamah tubuh kawannya Seketika kepala mereka pusing, kaki pun lemas akhirnya roboh juga Dengan sendirinya tiga padri lain yang berdiri di belakang mereka lekas hendak memayang kawan-kawannya Tapi sekali mereka menyentuh badan kedua orang Lagi-lagi ketiga padri itu pun ikut roboh hingga diam Sekejap saja enam padri asing itu sama roboh tak berkutik Melihat gelagat jelek, sisa padri yang lain terkesima Mereka tidak berani menjamah badan kawan yang jatuh itu Seorang di antaranya lantas mementak dengan gusar Ilmu sihir apa yang kau gunakan, Sing Sholoko Ai? Ini rasakan pukulanku berbareng itu ia terus menghantam Tapi Teng Jin Jiuh hanya tertawa saja Pukulan padri itu seperti terpental balik dari sasarannya Lalu padri itu melengol lebar dan jatuh terjungkal Sisa kesembilan padri yang lain sudah pernah dirobohkan oleh suara suitan Teng Jun Jiuh Maka mereka tidak berani sembarangan menyerang Mereka berbisik-bisik dalam bahasa Tiantiok untuk berunding Sejenak kemudian, sekonyong-konyong mereka menggertak bersama Di mana lengan jubah mereka mengebas Sembilan bilah pisau sekaligus menyambar ke arah Teng Jun Jiuh Tapi Teng Jun Jiuh juga membentak Kepala goyang tiga kali Seketika rambutnya yang putih menegak kaku bagaikan kawat Maka terdengarlah suara terang tering beberapa kali Kesembilan pisau musuh kena disapu jatuh semua Sedangkan kesembilan padri Tiantiok itu tahu-tahu sudah menggeletak binasa semua Dari tempat sembunyinya Ye Ugo Anci dapat mengendus bawa mis busuk yang sangat menusuk hidung hingga mata Terasa pedas dan mengucurkan air mata Ia heran sekali, ia tidak tahu dengan ilmu apakah Teng Jun Jiuh membunuh ke enam belas orang musuhnya Terima kasih telah menonton!